Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para Imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat dan senantiasa bersyukur atas rahmat kehidupan yang telah diberikannya hingga saat ini. Senang sekali saya Bernadette Esler bisa kembali hadir di tengah-tengah Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Saya pun penuh sukacita karena di studio telah hadir Romo Franciscus Asisi Susilo Nugroho CP. Beliau akrab dipanggil dengan Romo Susilo atau Romo Susnug. Nah, beliau ini pandai membuat pantun. Mari kita sambut Romo Susnug dengan sebuah pantun. Burung bernyanyi menyambut pagi, menemani sarapan pagi dengan secangkir kopi. Romo Susilo yang baik hati, terima kasih telah berkenan hadir hari ini. Luar biasa pantunnya ya, terima kasih ini pantun istimewa kepada saya. Para pemirsa yang terkasih, oma opa, saudara saudari, kaum muda, adik-adik yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang sangat baik ini. Mari kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mulai acara ini dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Romo Susnug. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang maha pengasih, terima kasih engkau telah memperkenankan kami, menikmati hari-hari hidup kami, terutama pada hari ini. Dan pada hari ini, pada hari yang cerah ini, engkau memerintahkan kami untuk mendengarkan Putramu terkasih. Dan menyinari batin kami dengan sabdamu. Murnikanlah kiranya hati kami, agar kami dengan gembira memandang kemuliaanmu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, kita sekarang memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Bacaan liturgi pada hari ini diambil dari Kitab Kejadian Bab 12 ayat 1 sampai 4a. Di negeri Haran, Tuhan bersabda kepada Abram. Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala kaum di muka bumi akan menerima berkat karena engkau. Maka, berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan dengan refren, Firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Kasianilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, Dan belas kasihmu tak terhingga. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, Bacaan kedua pada hari ini diambil dari Surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, Bab 1 ayat 8b sampai 10. Saudaraku terkasih, Berkat kekuatan Allah, Ikutlah menderita bagi Injil Yesus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri. Semua ini telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injilnya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari sekarang kita satukan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan terdengarlah suara Bapak. Inilah anak yang kukasihi, Dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 17 ayat 1 sampai dengan 9. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes, Dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka, Musa dan Elia, Sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, Biarlah kudirikan di sini tiga kemah, Satu untuk engkau, Satu untuk Musa, Dan satu untuk Elia. Sementara Petrus berkata begitu, Tiba-tiba turunlah awan yang terang, Menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah anak yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan, Dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, Dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, Berdirilah, Jangan takut. Dan ketika mengangkat kepala, Mereka tidak melihat seorang pun, Kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, Sebelum anak manusia, Dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan, Terpujilah Kristus. Romo Susnuk, Kiranya kabar sukacita apa yang hendak Romo sampaikan kepada kami, Pemirsa dan pendengar Oase Rohani Katolik, Dari bacaan pertama dan mungkin bacaan kedua Romo. Dari bacaan pertama dan bacaan yang kedua, Kita tadi sudah mendengarkan, Dari kitab kejadian bab 12, Ayat 1 sampai dengan 4A, Kemudian bacaan kedua, Dari surat kedua Rasul Paulus keberatimutius, Bab 1 ayat 8B sampai dengan 10, Dari kitab kejadian yang tadi kita dengarkan, Tidak panjang tadi ya, Hanya 4 ayat, 4 ayat 1 sampai 4A, Kita bisa melihat betapa Abraham ditantang kesetiaannya kepada Tuhan. Selama ini kita tahu bahwa Abraham adalah seorang beriman. Nah, pada kesempatan itu Tuhan mau menguji sejauh mana kesetiaan Abraham terhadap Tuhan. Biarpun Abraham dan keluarganya sudah mapan, Sudah berada pada tempat yang nyaman, Hidupnya sudah enaklah ya, Sudah berkecukupan, Tetapi Tuhan meminta atau memanggil, Dalam bahasa kitab suci, Memanggil Abraham menuju ke tanah terjanji. Tapi tanah terjanji itu belum jelas di mana. Jadi kalau misalnya, Kita sudah punya rumah ya, Rumah milik kita, Sertifikat kita ya, Tiba-tiba kita diminta oleh Tuhan untuk pindah ke suatu tempat, Tapi tempatnya belum jelas di mana. Ya gimana ya, Pasti aduh. Ada timbul keraguan di dalam hati ya, Romo? Ada keraguan dan juga, Pasti cenderung untuk menolak. Betul. Ngapain sih pindah? Ini sudah punya rumah sendiri, Sertifikat hak milik, Sudah mapan, Sudah mapan, Sudah nyaman, Ada pekerjaan, Ada pendapatan ya, Kenapa harus pindah ke tempat lain yang, Belum jelas, Tempatnya di mana. Tempatnya juga belum tahu. Tempatnya juga belum tahu. Di mana ya. Nah disitulah, Ujian iman yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Dan Abraham membuktikan ya, Bahwa dia sungguh-sungguh orang beriman yang taat kepada Tuhan. Sehingga biarpun dia kondisinya sudah mapan, Sudah nyaman ya, Dia tetap mau taat kepada Tuhan ya, Pergi ke tanah terjanji yang belum jelas di mana itu. Nah ini iman yang semacam ini yang luar biasa. Ini yang patut kita teladani ya. Jadi meninggalkan zona nyaman ya, Menuju ke tempat yang tidak nyaman, Ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi itu dilakukan oleh Abraham. Ya oleh Abraham. Dan ini kalau kita refleksikan, Berkaitan dengan kehidupan iman kita, Apalagi ini masa prapaskah ya, Masa pertobatan. Beranikah? Maukah kita meninggalkan kebiasaan hidup kita yang nyaman, yang enak? Padahal itu belum tentu benar, belum tentu baik. Atau dengan kata lain, Beranikah kita meninggalkan dosa-dosa kita? Dosa-dosa yang selama ini mungkin kita cintai ya. Kita merasa sayang dengan dosa-dosa itu. Aduh, kenapa harus bertobat ya? Kenapa harus meninggalkan perbuatan dosa yang nyaman ini, yang enak? Nah ini, jadi bisa direfleksikan dalam masa prapaskah semacam itu ya. Itu dari bacaan yang pertama dari kitab kejadian. Dari bacaan yang kedua, Kita bisa melihat bahwa Tuhan tadi memanggil Abraham. Dan Tuhan juga memanggil kita semua. Dan kita tahu, Tuhan memanggil Itu bukan supaya kita binasa. Tuhan memanggil kita bukan supaya kita hancur. Tetapi Tuhan memanggil kita supaya kita hidup. Itu yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Dalam suratnya kepada Timotius. Bahwa Tuhan itu memanggil kita Dan panggilan Tuhan itu mendatangkan hidup. Panggilan Tuhan itu mendatangkan kebahagiaan. Panggilan Tuhan itu mendatangkan keselamatan. Hanya sekarang diperlukan keberanian kita Untuk menanggapi Panggilan Tuhan tadi. Seperti Abraham tadi kan? Bahwa Tuhan yang begitu baik, yang begitu maha kasih Tidak akan Memberikan kehancuran kepada Abraham. Tidak akan memberikan sesuatu yang menyengsarakan bagi Abraham. Tetapi persoalannya Beranikah kita seperti Abraham? Meninggalkan zona nyaman? Meninggalkan hidup yang sudah enak? Yang sudah nyaman? Kalau terkait dengan dosa tadi Beranikah? Maukah kita meninggalkan dosa-dosa yang kita cintai? Untuk bertobat Untuk melakukan sesuatu yang mungkin Secara duniawi, secara manusiawi tidak nyaman. Tetapi kita dipanggil Tuhan ke situ Untuk hidup menurut Rasul Polos tadi. Kita dipanggil untuk hidup. Kita dipanggil untuk bahagia. Kita dipanggil untuk selamat. Itu yang bisa kita Petik dari dua bacaan ini. Ya, begitu. Romo Susnuk Tadi kalau Abraham dipanggil Lalu kemudian dia diminta meninggalkan negeri Sanak sodara, rumah Ke negeri yang akan ditunjukkan nanti. Kalau dalam Sehari-hari ya Romo Mungkin kita harus meninggalkan pekerjaan kita Meninggalkan keluarga kita Meninggalkan rumah kita yang nyaman Itu pasti akan sangat berat ya Romo Dan bagaimana ya kita Supaya kita juga Sama seperti tantangan yang Romo sampaikan tadi Berani meninggalkan itu semua Dan mengikuti panggilan Tuhan Bagaimana? Ya Bagaimana ya? Nah Romo Contoh kasus lagi yang lebih mungkin Lebih spesifik Romo Seandainya kita punya mobil Lalu hati kita lekap dengan mobil itu Sementara mobil itu Tidak membawa kedekatan kita dengan Tuhan Karena mobil itu membawa kita justru Ketempat-tempat lain Yang bukan tempat beribadah Atau tidak ke tempat gereja Beranikah kita menyingkirkan mobil itu Lalu kita membawa diri kita Menuju ke rumah Tuhan Begitu ya Romo? Maunya Tuhan ya? Ya Banyak hal bisa diangkat Sebagai contoh Berkaitan dengan sabda Tuhan Yang tadi kita dengarkan dari kitab kejadian Dan dari surat Rasul Paulus Contoh-contoh tadi itu Seperti Kelekatan kepada kendaraan Entah sepeda motor Entah mobil Entah apa Kelekatan kepada Kelekatan kepada Apa Mungkin pekerjaan Kelekatan kepada Keluarga Atau segala sesuatu yang membuat kita Apa ya Nyaman Tetapi Di balik kenyamanan itu Justru Menjauhkan kita dari Tuhan Segala sesuatu yang melekat Yang menjauhkan kita dari Tuhan itu Menurut sabda Tuhan yang tadi kita dengarkan Adalah Beranikah kita seperti Abraham Ya Meninggalkan Kelekatan-kelekatan itu Ya kan Yang menjauhkan kita dari Tuhan Kita tinggalkan Supaya Kita Bisa dekat dengan Tuhan Dengan kata lain Kita memprioritaskan Tuhan Daripada Hal-hal lahiriah tadi Hal-hal duniawi tadi Hal-hal material tadi Nah memang ini Tentunya tidak Tidak begitu mudah ya Diperlukan Apa Sikap iman Yang Ya seperti Abraham tadi Sangat kuat Ketaatan Ketaatan yang luar biasa Kepada Tuhan Kecintaan yang luar biasa Kepada Tuhan Ya Karena Kalau kita tidak memiliki Cinta dan Kesetiaan kepada Tuhan Yang luar biasa Tentunya kita Aduh Udah lah Jauh dari Tuhan Gak apa-apa lah Yang penting Aku Enjoy Nyaman dengan hidup ini Yang penting aku nyaman Dengan Dengan Apa Sarana-sarana duniawi ini Jauh dari Tuhan Gak apa-apa lah Nah Seringkali kan Lebih memilih Yang semacam itu Betul Nah Padahal Abraham tadi Kita sudah mendengarkan Bahwa Abraham berani Meninggalkan hal-hal yang Nyaman tadi ya Untuk mengikuti Tuhan Itu kalau bukan Cintanya kepada Tuhan Bukan karena Ketaatannya kepada Tuhan Tidak ada yang lain Ya Itulah iman Abraham Yang Perlu kita Teladani Yang bisa kita Petik Ya Kita refleksikan Pada Minggu Prapaskah Yang kedua ini Ya Romo Susnuk Bicara tentang Minggu Prapaskah Kedua Lalu dari Gereja Kan juga diingatkan Agar kita Pantang puasa Dan beramal ya Romo Apakah itu juga Bisa dimaknai Sebagai Itulah panggilan Tuhan Panggilan kudus Kepada kita Bisa dimaknai Demikian ya Karena pantang Dan puasa Dan beramal ya Itu Bukan tujuan Ya Pantang puasa Dan beramal Itu adalah Sarana Sarana bagi kita Untuk Bagaimana Dengan Berpantang Dengan berpuasa Dengan beramal itu Itu semua kita lakukan Bisa gak Itu kita lakukan Untuk Mendekatkan diri Pada Tuhan Untuk menyucikan Hidup kita Menyucikan hati kita Ya Jadi kalau Kalau kemudian Pantang puasa Amal itu Hanya menjadi Semacam show Ya kan Pameran Ya kan Itu lalu Kita Berarti gagal Ya Berarti kita jatuh Kedalam dosa Malah dosa Kesombongan Ya Padahal Tidak dimaksudkan Itu Pantang puasa Dan beramal itu Tidak dimaksudkan Supaya kita Sombong Supaya kita Show Pamer Ya kan Tapi Justru itu Menjadi sarana Bagi kita Untuk Bagaimana kita Bisa mengendalikan Diri kita Mengendalikan Emosi kita Mengendalikan Napsu kita Mengendalikan Keinginan Keinginan Daging yang Tidak teratur Supaya kita Bisa Lebih dekat Dengan Tuhan Ya Memang Untuk Untuk melakukan Hal itu Memang perlu Ini ya Kedisiplinan Ya Dan Motivasi yang Yang jelas Ya Motivasi yang jelas Aku mau pantang Aku mau puasa Aku mau beramal Karena aku mau Apa Bertobat Ya Mau bertobat Mau kembali Kepada Tuhan Mau dekat Dengan Tuhan Aku mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan Aku mau sungguh-sungguh mentaati Tuhan Nah Ini harus disertai dengan Motivasi yang kuat semacam itu Bagaimana supaya Kita Bisa memiliki Motivasi kuat itu ya Romo Apa yang perlu kita Bina Untuk diri kita sendiri Apakah dengan Membaca kitab suci Setiap hari Berdoa Mengikuti ekaristi Setiap hari Ber Berkumpul Dengan saudara-saudara Seiman Dalam lingkungan Dalam wilayah Atau mungkin ada Menurut Romo Susnuk Mungkin ada Cara yang lebih Jitu lagi Gitu Romo Ya Semuanya itu jitu Semuanya jitu Ya Semuanya itu jitu Karena tergantung dari Masing-masing individu Ya Karena Ada Orang Ya Dia lebih Lebih bisa Apa Dekat dengan Tuhan Ya Melalui Rajin membaca kitab suci Tapi ada juga Orang lain lagi Yang Bisa Lebih dekat dengan Tuhan Ketika dia berdoa Ada orang yang Bisa dekat dengan Tuhan Ya Ketika dia melakukan Baksos Ya Bakti sosial Ada orang yang Bisa Dekat dengan Tuhan Bertobat Melalui Rekoleksi Ya Atau retret Ya Jadi Memang Makanya saya katakan Apa yang tadi disebut Itu tadi Jitu semua Iya dong Tergantung Ini Pribadi-pribadi ini Kan ya Mestinya Semua Manusia Khususnya Semua umat katolik Bisa menggunakan Sarana-sarana itu Untuk Untuk Apa Memurnikan Motivasi Ya Supaya Bisa Bertobat Dan mendekatkan diri Pada Tuhan Ya Tapi ya itu tadi Sekali lagi Saya katakan Mungkin masing-masing Individu Punya Caranya Caranya yang Tersendiri Atau minatnya Tersendiri Atau punya Pengalaman Rohaninya Ya Pengalaman imannya Bahwa Dengan Rekoleksi Aku bisa Lebih dekat Tapi kalau Hanya berdoa Waduh aku kok Kesana-kesini Malah Banyak Melanturan Melantur kesana-sini Tapi ada orang lain lagi Yang Dengan berdoa Dia bisa dekat dengan Tuhan Ya Sementara Kalau dengan Rekoleksi Kok aku gak bisa Gak bisa dapat Gitu kan ya Jadi masing-masing Pribadi bisa melihat Pengalaman Pengalaman hidupnya sendiri Pengalaman rohaninya Pengalaman imannya Sarana-sarana mana Yang Yang bisa membuat dia Dekat dengan Tuhan Relasinya semakin akrab ya Supaya relasinya dengan Tuhan Semakin Akrab Semakin mesra Semakin intim Ya Sehingga dengan demikian Relasi yang Dengan Tuhan yang begitu baik itu Dapat kemudian Diamalkan Diterapkan Diaplikasikan Kepada Sesamanya Kepada orang lain Begitu Romo Susnuk tadi menyebutkan Ada orang-orang yang lebih Senang Bila langsung Bertindak Misalnya melalui Baksos ya Romo Ya Nah tapi kita juga Diingatkan pada bacaan Rabu Abu Lalu Romo Jika tanganmu memberi Tangan kananmu memberi Jangan sampai tangan kiri Tahu ya Romo Nah Dalam dunia media sosial Seperti ini Kadang-kadang Justru tindakan yang Penuh kasih itu Dipamerkan kemana-mana Itu tadi kembali Kembali Seperti yang saya Sampaikan tadi kan ya Bahwa Puasa Pantang Amal Baksos itu kan termasuk Yang Aktivitas amal Ini Itu semua Harus disertai Motivasi yang Murni kan Motivasi Iman yang Benar Bahwa saya Mau berpantang Bahwa saya Mau berpuasa Bahwa saya Mau beramal Termasuk Bakti sosial Dan sebagainya Itu Bukan untuk Show Ya kan Bukan untuk Memamerkan Aktivitas saya Kehebatan saya Tetapi itu semua Harus Dimurnikan Bahwa itu Hanyalah sarana-sarana Untuk mendekatkan diri saya Kepada Tuhan Ya kan Jadi ya betul Kalau kita Kalau kita Melakukan sesuatu Dengan tangan kanan Jangan sampai Diketahui Itu maksudnya Begitu Artinya supaya kita Tidak Tidak Menyombongkan diri Tidak jatuh Kedalam dosa Kesombongan itu Ya begitu Baik Romo Susnuk Nampaknya kita harus Jedah sejenak Untuk merenungkan Apa saja Yang telah Romo Susnuk Tadi sampaikan Apakah berani Kita menjawab Panggilan Tuhan Dengan sepenuh hati Dan percaya Kepadanya Seperti iman Abram Sahabat Oase rohani katolik Yang terkasih Mari kita Jedah sejenak Untuk merenungkan Apa saja Yang sudah Kita dengar tadi Tetapi Jangan kemana-mana Karena kami akan Kembali Sesaat lagi Hidup TV Mempersembahkan Oase rohani katolik Yang dibawakan Oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta Selamat Menyaksikan Sahabat Oase rohani katolik Yang terkasih Anda masih Bersama kami Romo Franciscus Asisi Susilo Nugroho CP Dan saya Bernadette Esther Jika Anda Punya saran Hendak sharing Iman Atau ada Pertanyaan Yang hendak Diajukan Silahkan Menghubungi kami Di nomor Telepon Seluler kami 0881 0251 334 38 Bisa juga Menghubungi Melalui Alamat Email kami Orkkk Orkkaj Mau menyampaikan Secara singkat Dari bacaan Pertama Dan Bacaan Kedua Dalam Bentuk Pantun Ini yang ditunggu Sejak Tadi Romo Pantunnya Berbunyi Demikian Dari pastoran Ke Keuskupan Berjalan Kaki Membawa Talam Mari Tingkatkan Kualitas Iman Agar Mampu Seperti Abraham Karena kita Tahu Tadi dari Bacaan pertama Itu tentang Abraham Yang Imannya Memang Sungguh-sungguh Berkualitas Maka kita Diajak Diajak Sekaligus Diingatkan Supaya Sebagai orang Beriman Kita juga Memiliki Kualitas Iman Seperti Kualitas Imannya Abraham Percaya Penuh Kepada Allah Kemudian Dari Bacaan Yang Kedua Pantunnya Berbunyi Sebagai Berikut Aneka Macam Minuman Herbal Dari Jahe Sampai Beras Kencur Tuhan Mau Kita Hidup Kekal Tidak Menghendaki Kita Hancur Karena Memang Tuhan Memanggil Kita Bukan Supaya Kita Mati Binasa Menderita Tetapi Tuhan Memanggil Kita Untuk Hidup Tuhan Memanggil Kita Untuk Bahagia Untuk Selamat Nah Persoalannya Maukah Kita Dipanggil Tuhan Beranikah Kita Dipanggil Tuhan Seperti Tuhan Memanggil Abraham Dan Abraham Mau Berani Menanggapi Panggilan Tuhan Itu Untuk Menuju Ke Tanah Terjanji Yang Belum Tahu Tempatnya Dimana Padahal Dia hidupnya Sudah Nyaman Maukah Beranikah Kita Seperti Abraham Meninggalkan Zona Nyaman Hidup Kita Menuju Ke Kenyamanan Yang Dikehendaki Oleh Tuhan Meninggalkan Kenyamanan Diri Kita Dan Menuju Kepada Kenyamanan Yang Sesuai Kehendak Tuhan Beranikah Maukah Begitu Perlu Juga Kerendahan Hati Dan Kepercayaan Yang Tulus Kerendahan Hati Untuk Mau Dibimbing Allah Dan Kepercayaan Yang Penuh Kepada Tuhan Betul Tentunya Dengan Apa Panggilan Tuhan Terhadap Kita Itu Perlu Kita Tanggapi Bukan Hanya Dengan Beranikah Kita Mau Kita Tapi Untuk Ya Tuhan Saya Mau Yes Power Ini Perlu Didasari Oleh Kerendahan Hati Tentunya Karena Kalau Orang Yang Tidak Rendah Hati Artinya Dia Juga Sulit Sekali Untuk Mengikuti Apa Yang Yang Diingini Oleh Tuhan Biasanya Dia Cenderung Untuk Mengikuti Keinginannya Sendiri Saja Rasa Diri Lebih Hebat Padahal Siapa Dia Betul Kalau dari Bacaan Injil Kabar Suka Cita Apa Yang Hendak Dibagi Kepada Para Pemirsa Dari Injil Yang Tadi Kita Dengarkan Ya Tadi Yesus Mengatakan Kepada Murid Murid Ya Berdirilah Jangan Takut Mengapa Yesus Mengatakan Berdirilah Dan Jangan Takut Karena Murid Murid Ketika Mendapatkan Penglihatan Itu Yesus Bersama Musa Dan Elia Mereka Itu Merasa Nyaman Sekali Berada Di Tempat Itu Lalu Mereka Mau Mendirikan Tiga Kemah Satu Satu Untuk Yesus Satu Untuk Musa Satu Untuk Elia Nah Padahal Maksud Yesus Bukanlah Semacam Itu Jangan Kemudian Kita Wah Merasa Nyaman Dengan Penglihatan Itu Merasa Nyaman Lalu Akhirnya Kita Mau Mendirikan Kemah Mendirikan Kemah Itu Artinya Kan Kita Lalu Mau Bercokol Di situ Mau Berdiam Diri Di situ Tidak Mau Move on Tidak Mau pergi Ketempat Lain Nah Maka Yesus Kemudian Mengatakan Ayo Berdirilah Berdirilah Jangan Takut Jadi Untuk Mendengarkan Mendengarkan Panggilan Tuhan Itu Memang Menakutkan Menakutkan Apalagi Orang Yang Itu Tadi Yang Tidak Rendah Hati Orang Yang Selalu Membanggakan Diri Menomersatukan Diri Itu Aduh Harus Mengikuti Tuhan Menanggapi Panggilan Tuhan Apalagi Seperti Abraham Tadi Sudah Nyaman Hidupnya Harus Meninggalkan Zona Nyaman Lalu Pergi Ketempat Yang Enggak Jelas Apakah Nanti Di tempat Yang baru Itu Benar-benar Nyaman Atau Tidak Ini Sesuatu Yang Menakutkan Galau Membuat Galau Membuat Galau Makanya Yesus Kemudian Meneguhkan Ayo Berdirilah Jangan Jangan Berdirilah Jangan Takut Di balik Kata-kata Jangan Takut Itu Meskipun Yesus Tidak Mengatakan Aku Selalu Menyertaimu Tetapi Yesus Sebenarnya Di balik Kata-kata Jangan Takut Berdirilah Itu Yesus Sudah Memberikan Apa ya Memberikan Secara Tidak Tidak Langsung Menegaskan Kepada Murid-muridnya Bahwa Yesus Akan Selalu Menjaga Mereka Melindungi Mereka Menyertai Mereka Karena Yesus Adalah Emmanuel Tuhan Beserta Kita Romo Dalam Ayat Yang Ke Empat Ini Romo Dalam Injil Matius Ayat Keempat Kata Petrus Kepada Yesus Tuhan Betapa Bahagianya Kami Berada Di Tempat Ini Jika Engkau Mau Biarlah Kudirikan Di Sini Tiga Kemah Satu Untuk Engkau Satu Untuk Musa Dan Satu Untuk Elia Nah Ini Menunjukkan Betapa Suasana Menyenangkan Romo Sehingga Ingin Berlama-lama Dalam Suasana Menyenangkan Itu Betul Padahal Itu Bukan Bukan Dimaksudkan Untuk Itu Atau Belum Saatnya Maka Tadi Yesus Kemudian Mengatakan Jangan Jangan Kamu Ceritakan Penglihatan Itu Kepada Seorang Pun Sebelum Anak Manusia Dibangkitkan Dari Antara Orang Mati Jadi Yesus Mengingatkan Kepada Murid-muridnya Untuk Sampai Kepada Kenyamanan Yang Sejati Yaitu Kebahagiaan Dan Keselamatan Kekal Itu Jangan Lupa Per Perkrucem At Lucem Masih Ingat Yang artinya Adalah Dalam Bahasa Latin Artinya Melalui Salib Menuju Kepada Terang Melalui Perjuangan Hidup Pergumulan Iman Sampai Kepada Kenyamanan Yang Sejati Jadi Jangan Melupakan Itu Perkrucem At Lucem Jadi Jangan Terus Kita Maunya Nyaman Tapi Tidak Mau Salib Tidak Mau Melalui Salib Perkrucem Itu Melalui Salib Artinya Sebelum Sampai Kepada At Lucem Sampai Pada Terang Sampai Kepada Kenyamanan Hidup Kebahagiaan Keselamatan Yang Sejati Yesus Sendiri Mengingatkan Supaya Ini Jangan Lupa Salib Karena Yesus Sendiri Juga Pernah Mengatakan Kalau Mau Mengikuti Aku Sangkalah Dirimu Pikulah Salib Dan Ikutilah Aku Yesus Tidak Pernah Mengatakan Kalau Mau Ikut Aku Ayo Langsung Saja Pakai Jalan Instant Langsung Saja Pakai Jalan Tol Langsung Nyaman Tanpa Ada Kesulitan Apapun Tanpa Lewat Salib Tidak Yesus Tidak Pernah Mengatakan Itu Bahkan Yesus Sudah Memberi Bukan Hanya Mengajarkan Hal Itu Tetapi Juga Memberikan Teladan Yang Konkret Bahwa Yesus Sendiri Juga Mengalami Hal Itu Bukan Jalan 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 Penuh Penderitaan Untuk Mencapai Kepada Kebahagiaan Yang Sejati Romo Kalau tadi Romo Susnuk Menyebutkan Dalam Bahasa Latin Saya Jadi Teringat Pantun Waktu Kita Masih Sekolah Dulu Romo Mungkin Waktu SD Apa Itu Berakit-rakit Kehulu Berenang-renang Kemudian Bersakit Berakit-rakit Kehulu Berenang-renang Ketepian Berenang-renang Ketepian Bersakit-sakit Dahulu Bersenang-senang Kemudian Betul Jadi Dalam Masa Prapaskah Ini Kan Kita Diminta Untuk Mengoyakkan Hati Bertobat Kembali Kepadanya Tapi Kemudian Kita Akan Menerima Berkah Yang Lebih Besar Ya Sebagaimana Abraham Juga Dijanjikan Tanah Terjanji Berkat Yang Melimpah Ya Begitu Jadi Ini Juga Mengingatkan Saya Kepada Ibu Kartini Ibu Kita Kartini Habis Gelap Terbit Terbit Terang Artinya Untuk Sampai Kepada Terang Ya Mungkin Kita Mengalami Kegelapan Kegelapan Dalam Tanda Petik Artinya Itu Salib Perjuangan Pergumulannya Iman Sampai Kemudian Kita Berhasil Sampai Kepada Terang Habis Gelap Terbit Terang Perkrucem Atlucem Melalui Salib Menuju Pada Terang Terang Ada Keselamatan Sejati Seperti Yang tadi Pantun Itu sebenarnya Pribahasa Berakit Rakyat Kehulu Berenang Ketepian Bersakit Sakit Dahulu Bersenang Senang Kemudian Tapi Kesenangan Yang Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Betul Kesenangan Yang Dianugerahkan Oleh Tuhan Berkat Tuhan Begitu Ada pesan lagi Romo Dari Bacaan Injil Yang hendak Romo Sampaikan Kepada Kami Para Pemirsa Dan Pendengar Oase Rohani Katolik Ya Para Pemirsa Oase Rohani Katolik Dimanapun Berada Tentunya Anda Sekalian Juga Ingat Akan Apa Yang Disampaikan Oleh Almarhum Paus Yohanes Polus Kedua Yang Sekarang Sudah Menjadi Santo Santo Yohanes Polus Kedua Beliau Pernah Mengatakan Bahwa Bahaya Terbesar Manusia Modern Itu Adalah Budaya Instant Budaya Instant Apa Yang Dimaksudkan Budaya Instant Yang Dimaksudkan Budaya Instant Adalah Manusia Modern Tidak Mau Katakanlah Begitu Atau Berusaha Menghindari Berusaha Menghindari Yang sulit Sulit Yang Pahit Pahit Atau Dengan Kata lain Mau Menghindari Salib Untuk Langsung Sampai Kepada Hasil Jadi Tidak Mau Proses Yang sulit Tidak Mau Proses Yang berbelit Belit Tidak Mau Proses Yang Yang Perlu Perjuangan Perlu Pergulatan Perlu Usaha Pokoknya Tau Tau Berhasil Instant Dalam Waktu Cepat Itu Memang Dikatakan oleh Santo Yanus Polos Kedua Bahaya Manusia Modern Sehingga Ketika Dia Mau Cepat Menghasilkan Sesuatu Dalam Waktu Relatif Singkat Instant Lalu Apa Itu Biasanya Yang Terjadi Membuang Moral Karena Dia Akan Menggunakan Segala Cara Tidak Peduli Ini Baik Atau Tidak Benar Atau Tidak Pokoknya Harus Cepat Harus Berhasil Itu Berbahayanya Di situ Maka Kita Harus Ingat Kembali Kepada Apa yang Diajarkan oleh Tuhan Yesus Kalau Kamu Mau mengikuti Aku Sangkalah Dirimu Dan Pikulah Salib Lalu Ikutilah Aku Perkrucem At Lucem Jadi Kalau Mau Sampai Kepada Terang Pikulah Salib Ini Tadi Bukan Berarti Kita Ini Mau Hobi Dengan Penderitaan Bukan Bukan Tetapi Maksudnya Adalah Supaya Segala Sesuatu Yang Menjadi Tujuan Hidup Kita Itu Kita Peroleh Dengan Dengan Ya dengan Proses Dengan Cara Yang Baik Karena Moralitas Kristiani Mengajarkan Tujuan Tidak Menghalalkan Cara Artinya Tujuan Yang Baik Harus Ditempuh Dengan Cara Yang Baik Tidak Bisa Tujuan Baik Lalu Caranya Terserahlah Mau Cara Yang Baik Mau Yang Tidak Baik Pokoknya Tujuannya Baik Misalnya Begini Misalnya Mudah-mudahan Tidak terjadi Di antara kita Misalnya Mbak Esther Sakit Masuk rumah sakit Lalu keluarga Tidak ada Biaya Untuk Untuk Ini Biaya Di rumah sakit Lalu kemudian Keluarga Wah ini Gimana Demi Keselamatan Mbak Esther Di rumah sakit Kita Merampok Bank Lalu keluarganya Mbak Esther Merampok Bank Lalu Duitnya Dipakai Untuk Membayar Rumah sakit Supaya Mbak Esther Dioperasi Mbak Esther Segera Sembuh Keluar Di rumah sakit Tujuannya Baik Itu tujuannya Baik Untuk Kesembuhan Untuk Keselamatan Tapi Ingat Kamu Caranya Bagaimana Caranya Kamu Tidak Baik Kamu Berampok Ekstrimnya Begitu Jadi Tujuan Tidak Menghalalkan Cara Artinya Tujuan Baik Cara Harus Baik Begitu Jadi Kita Jangan Terjebak Oleh Budaya Instant Itu Tadi Pokoknya Maunya Serba Cepat Sukses Tapi Tidak Mau Berjuang Itu Seperti Pelajar Maunya Nilai Ulangannya Bagus Nilai Ujianya Bagus Tapi Tidak Mau Belajar Lalu Ngelirik Ketemannya Nyontek Itu artinya Apa Itu artinya Dia Tidak Mau Berjuang Tidak Berusaha Tidak Belajar Salib Salib Belajar Jadi Belajar Itu Juga Bisa Diartikan Memikul Salib Karena Tidak Semua Pelajar Suka Belajar Padahal Tugasnya Pelajar Belajar Artinya Dalam Hidup Ini Memang Tidak Boleh Menafikan Bahwa Akan Ada Berbagai Macam Masalah Dan Kesulitan Tetapi Yang Harus Kita Ingat Seperti Tadi Abraham Tuhan Menyertai Kita Tuhan Pasti Akan Menjaga Kita Tuhan Akan Menyertai Kita Karena Itu Tadi Diingatkan Surat Rasul Polos Tadi Bahwa Tuhan Memanggil Kita Itu Bukan Untuk Kehancuran Kita Bukan Untuk Kebinasaan Tetapi Tuhan Memanggil Kita Untuk Memberikan Kita Kehidupan Jadi Apa Ya Pinjam Istilah Istilah Asing Itu Bukan Dead Culture Bukan Budaya Kematian Tetapi Life Culture Budaya Kehidupan Jadi Bahwa Tuhan Memanggil Ini Dalam Konteks Budaya Kehidupan Supaya Hidup Ini Lebih Hidup Gini Supaya Hidup Lebih Hidup Jangan Hidup Tapi Seperti Seperti Tidak Hidup Gitu Ya Jadi Rasul Polos Tadi Bagus Kali Bahwa Tuhan Memanggil Kita Untuk Untuk Kehidupan Supaya Kita Lebih Hidup Supaya Kita Lebih Bahagia Supaya Kita Lebih Nyaman Jadi Abraham Tadi Kan Dipanggil Bukan Bukan Terus Meninggalkan Zona Nyaman Lalu Supaya Hancur Supaya Binasa Bukan Tapi Tuhan Mau Supaya Abraham Ini Mendapatkan Sesuatu Yang Lebih Nyaman Yang Lebih Bahagia Lebih Baik Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Cuman Kebanyakan Di antara Kita Termasuk Mungkin Saya Mbak Esther Benarkah Ini Mulai Meragukan Tuhan Benarkah Tuhan Menyertai Kita Benarkah Tuhan Menjaga Kita Membimbing Kita Jangan Jangan Setelah Kita Dipanggil Ke tanah Terjanji Yang belum Jelas Dimana Lalu Tuhan Meninggalkan Kita Ada Kekhawatiran Itu Galau Jadinya Galau Bangsa Israel 40 tahun Mengiter Ngiter Di Gurun Makanya Diperlukan Iman Yang Sungguh Mantap Tadi Sebagaimana Pantun Saya Memiliki Kualitas Iman Yang Seperti Abraham Berani Meninggalkan Kesenangannya Berani Meninggalkan Kehidupannya Yang Nyaman Nah Ini Kalau Dikaitkan Dengan Masa Prapaskah Ini Masa Pertobatan Berani Meninggalkan Dosa-dosa Kita Untuk Melakukan Sesuatu Yang Tidak Berdosa Mungkin Dosa-dosa Ini Menjadi Zona Nyaman Kita Mungkin Dosa-dosa Ini Selama Ini Menjadi Kesenangan Kita Hobi Kita Maka Pada Masa Prapaskah Ini Kita Diajak Melalui Dengan Sarana Pantang Sarana Puasa Sarana Beramal Itu Pelan-pelan Berproses Meninggalkan Kenyamanan Dosa Memang Sayang Dosanya Enak Kenapa Harus Ditinggalkan Kita Harus Pelan-pelan Berani Meninggalkan Kenyamanan Dosa Itu Untuk Mengikuti Tuhan Untuk Mendekati Tuhan Sehingga Kita Mendapatkan Kebahagiaan Yang Sejati Mungkin Juga Perlu Kita Renungkan Lagi Yang Dikatakan Yesus Dalam Injil Matius Terutama Pada Ayat Ketujuh Ketika Yesus Menyentuh Mereka Para murid Dan berkata Berdirilah Jangan Takut Artinya Memang Tuhan Yesus Menyertai Ya Tuhan Yesus Menyertai Tuhan Yesus Akan Menjaga Mereka Dan Itu Sudah Berapa Kali Yesus Selalu Mengatakan Jangan Takut Bahkan Ketika Berada Di Perahu Yesus Bersama Di Perahu Lalu Ada Angin Badai Kapalnya Terombang Ambing Yesus Malah Tidur Lalu Dibangunkan Guru Kita Motang Gelam Lalu Yesus Bangun Eh Kalian Kurang Beriman Lalu Yesus Kemudian Meredakan Angin Badai Itu Jadi Ya Itulah Itulah Kita Jangan Takut Itulah Kita Kita Seringkali Apa itu Takut Karena Kita Merasa Tuhan Kok Tidak Menjaga Tuhan Kok Tidak Menyertai Gitu Ya Kita Sudah Berada Di Zona Nyaman Iya Dan Kita Sudah Merasa Nyaman Hidupnya Ini Kenapa Harus Cari 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 Sesuatu Yang Ribet Yang Repot Yang Susah Gitu Kan Ya Kalau Bisa Jangan Perkrucem Atlucem Kalau Bisa Perkrucem Atlucem Artinya Melalui Terang Menuju Terang Gitu Kalau Bisa Kalau Mau Ikut Yesus Gak Usah Menyangkal Diri Pokoknya Langsung Ikut Yesus Saja Kan Kebanyakan Begitu Masih Banyak Misalnya Orang-orang Yang Mau Dibaptis Itu Kan Harus Ikut Pelajaran Kategumen Dulu Romo Aduh Mau Dibaptis Susah Harus Pelajaran Lama Lagi Udah Romo Saya Percaya Benar Sama Yesus Saya Dibaptis Saja Sekarang Nanti Setelah Dibaptis Kamu Tahu Nggak Apa yang Diajarkan Yesus Setelah Dibaptis Kamu Tahu Nggak Nanti Bagaimana Cara Mengikuti Misa Kudus Di gereja Setelah Dibaptis Kamu Nanti Tahu Nggak Ajaran Ajaran Apa Yesus Apa Ajaran Ajaran Gereja Apa Jadi Orang Maunya Per Melalui terang Kepada terang Tidak Mau Memikul Salib Dulu Padahal Pelajaran Kata Kumen Itu Oke Dalam Tada Petik Salib Dalam Artian Yang Positif Bahwa Supaya Dia Mengetahui Pengetahuan Iman Pengetahuan Gereja Pengetahuan Agama Katolik Sehingga Dia Ketika Dibaptis Tidak Buta Dia Sudah Bisa Melihat Jadi Dia Dibaptis Dalam Kondisi Yang Terang Dan Nanti Akan Terbukti Pada Sikapnya Penghargaan Dia Terhadap Ekaristi Jangan Sampai Begitu Sesudah Terima Komuni Langsung Pulang Dikiranya Sudah Selesai Atau Selama Ada Bacaan Dan Ada Renungan Komili Malah Tidur Seperti Romo Dari Bacaan Injil Tadi Apakah Ada Pantun Untuk Oh Ya Ini Pantunnya Berbunyi Demikian Hati-hati Bawa Barang Berat Tulang-tulang Kita Makin Rentah Janganlah Kita Takut Bertobat Yesus Tersenyum Menanti Kita Amin Karena Ya itu Tadi Kadang Kadang Kita Untuk Bertobat Takut Maka Yesus Meneguhkan Tadi Ayo Berdirilah Jangan Takut Nah itu Kalau Kalau kita Mau Bertobat Takut Takutnya Apa sih Bertobat Kok Takut Ya Karena Itu Tadi Benar Karena Sayang Dengan Dosa-dosa Kita Kita Merasa Nyaman Dengan Dosa-dosa Kita Dan Seperti yang Roma Susnuk Nadi Tidak Ada Kerendahan Hati Untuk Mengakui Mengakui Bahwa Saya Ini Kesalahan Yang kita Lakukan Bahwa Telah Banyak Melakukan Kesalahan Telah Banyak Melakukan Dosa Telah Menjauhkan Diri Dari Tuhan Punya Iman Mengimani Tuhan Tetapi Seolah Iman Itu Hanya Dikantongin Aja Punya Iman Tapi Seolah Iman Itu Hanya Tertulis Di Dokumen Saja Ya Kan Tapi Untuk Mengamalkan Iman Itu Ya Untuk Melakukan Perbuatan Perbuatan Iman Itu Aduh Berat Bahkan Takut Maka Yesus Perlu Meneguhkan Berdirilah Jangan Takut Dan Kita Sudah Sepatutnya Diperteguhkan Oleh Doa Romo Susnuk Dan Juga Berkat Romo Karena Nampaknya Segmen Yang kedua Ini Sudah Hampir Berakhir Dan Sebelum Kita Tutup Acara Ini Mari Supaya Kita Teguh Menjalani Hari-hari Kita Dengan Berserah Penuh Kepadanya Kami Mohon Doa Dari Romo Susnuk Dan Kemudian Mendapat Berkat Mari Kita Sebelum Mohon Berkat Tuhan Kita Berdoa Terlebih Dahulu Dan Kita Buat Tanda Kemenangan Kristus Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Allah Bapak Yang Maha Pengasih Dan Penyayang Kami Memberikan Kepada Kami Bekal Bekal Rohani Untuk Mendalami Iman Kami Kepadamu Untuk Membuat Kami Berani Bertobat Karena Dengan Bertobat Kami Akan Semakin Dekat Dengan Mu Ya Tuhan Dan Engkau Pun Pasti Akan Memberikan Berkat Berkat Yang Memberikan Kebahagiaan Yang Sejati Keselamatan Kepada Kami Sehingga Dengan Demikian Tidak Ada Alasan Bagi Kami Untuk Takut Bertobat Tetapi Justru Kiranya Sabdamu Pada Hari Ini Mendorong Kami Menguatkan Kami Memberanikan Kami Untuk Bertobat Untuk Mengubah Hidup Kami Menjadi Hidup Yang Baru Meninggalkan Hidup Yang Lama Yang Penuh Dosa Ya Tuhan Terima Kasih Atas Pencerahan Yang Boleh Kami Dapatkan Dari Sabdamu Pada Hari Ini Kiranya Semuanya Dapat Menjadi Terang Bagi Langkah Hidup Kami Khususnya Pada Masa Prapaskah Ini Sehingga Dengan Demikian Melalui Pantang Puasa Dan Amal Yang Kami Lakukan Dapat Menyucikan Hidup Kami Dapat Semakin Mendekatkan Kami Kepadamu Amin Tuhan Sertamu Dan Sertamu Juga Kita Sekalian Dimanapun Kita Berada Dan Apapun Yang Sedang Kita Gumuli Senantiasa Dibimbing Dan Dilindungi Oleh Berkat Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Roma Susnuk Tadi Kita Mulai Acara Ini Dengan Pantun Pembuka Dan Saya Menutup Dengan Pantun Penutup Sepagi Ini Hujan Turun Tak Henti Membasahi Taman Yang Penuh Dengan Bunga Melati Usai Sudah Acara ORK Hari Ini Kami Berdua Pamit Undur Diri Saya Bernadette Esther Dan Saya Romo Susilo Nugroho CP Terima Kasih Atas Kebersamaan Kita Mari Lanjutkan Aktivitas Anda Tetapi Jangan Lupa Amalkan Pancasila Kita Adil Bangsa Sejahtera Demikianlah Oase Rohani Katolik Yang Dibawakan Oleh Para Imam Keuskupan Agung Jakarta Tuhan Tuhan Memberkati Altyaz Adil Bangsa Sejahtera Ikut Ambil Dalam Berupaya Terima kasih telah menonton